Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Yes, hari ini kita bakal ngebahas tentang video-video rekaman dari kamera baby cam. Tapi diantara kalian juga mungkin masih banyak yang belum tau apa itu baby cam. Baby cam atau baby monitor itu biasanya ukurannya kecil dan diletakkan di kamar bayi. Tujuannya supaya orang tua bisa terus mengawasi aktivitas bayi mereka ketika sang orang tua sedang beraktivitas. Tapi sama halnya dengan CCTV, kamera baby cam juga terkadang tidak sengaja merekam hal-hal yang tidak terduga. So langsung aja, hari ini kita bakal ngebahas tentang 3 rekaman video baby cam yang paling menyeramkan. Joshua Higgins Ada seorang pria bernama Joshua Higgins yang tinggal serumah bersama istrinya dan putrinya bernama Baby Lily yang pada saat itu masih berusia 15 bulan. Dia mengaku bahwa di rumahnya di Michigan Amerika Serikat berhantu. Dia sering sekali mendengar suara-suara seperti langkah kaki yang sedang berjalan di tangga rumahnya. Bahkan suara-suara seperti orang yang sedang tertawa dan marah ketika malam hari. Tapi apa yang dialami Joshua, istri dan juga putrinya, sepertinya gak cuma sampai disitu aja. Suatu malam dia terkejut ketika dia melihat sesuatu yang gak biasa terekam oleh kamera baby cam di kamar putrinya. Heather yang merupakan istri Joshua pada saat itu langsung panik dan langsung naik ke atas untuk mengecep keadaan putrinya. Dan dia menemukan anaknya dalam kondisi wajah yang penuh dengan cakaran. Setelah kejadian itu mereka berdua memutuskan untuk segera pindah dari rumah itu. Dan sejak saat itu mereka berdua memutuskan untuk tinggal sekamar dengan Baby Lily. Next. Ada seorang ibu yang memiliki seorang bayi bernama Hana. Yang sangat senang untuk bermain bersama dengan boneka teddy bearnya. Tentu aja hal itu sangat wajar karena anak kecil kan memang pada dasarnya suka sama boneka. Karena ibunya ngerasa bahwa kejadian itu lucu, jadi dia memutuskan untuk merekam kejadian itu dengan baby camnya. Sampai momen dimana Baby Hana waktunya untuk tidur. Tapi sepertinya sang teddy bear belum ingin untuk mengakhiri waktu bermainnya. Setelah kejadian itu, sang ibu memutuskan untuk menunjukkan hasil rekaman video itu kepada suaminya. Dan suaminya menemukan dua hal yang sangat janggal dari rekaman video tersebut. Yang pertama, suhu ruangan kamar anaknya pada saat itu turun drastis menjadi 66 derajat Fahrenheit. Atau sekitar 18 derajat Celcius. Padahal malam itu mereka sudah men-set suhu ruangan kamar anak mereka menjadi 70 derajat Fahrenheit. Atau sekitar 21 derajat Celcius. Dan seperti yang kalian lihat tadi, hal kedua yang paling aneh adalah boneka teddy bear yang sepertinya bisa bergerak sendiri. Seolah kepalanya seperti bisa menoleh ke arah kanan. So, gimana nih menurut kalian? Apakah boneka itu bergerak karena efek dorongan dari Baby Hana? Apakah ada orang lain yang mungkin out of frame yang menggerakkan boneka teddy bear itu? Atau memang boneka teddy bear milik Baby Hana adalah boneka yang berhantu? Next. Intruders Oke guys, video yang terakhir ini menurut gue adalah video yang paling serem dari dua video yang tadi. Karena yang terakhir ini bisa aja terjadi kepada kalian semua yang nonton video ini. So, video yang terakhir ini bukan tentang penampakan hantu. Tapi jauh lebih serem dari itu. Ada seorang pria yang tinggal di daerah Utah, Amerika Serikat. Yang suatu malam tiba-tiba saja dia terbangun dari tidurnya. Dia ngerasa kayaknya ada sesuatu yang terjadi di dalam rumahnya. Karena dia punya baby, jadi pas bangun dia langsung buru-buru ngecek rekaman video baby camnya. Yang dia letakkan ke arah box bayi anaknya. Dan dia bener-bener shock dan ketakutan ketika melihat rekaman video itu. Coba deh, gue pengen kalian lihat video ini. Terima kasih telah menonton! Ada orang asing yang masuk ke dalam kamar anaknya dan mengendap-endap di situ. Bahkan orang asing itu sempat berhenti sesaat dan berdiri. Melihat ke arah istrinya yang pada saat itu sedang tidur di kasur. Kemudian orang ini kelihatan seperti sedang mencari sesuatu ditumpukan laundry. Bahkan dia sempat mengambil foto dari istri pemilik rumah ini. Keesokan paginya ketika diselidiki sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda pengerusakan di pintu masuk maupun jendela. Bahkan semua pintu masuk dan jendela sudah terkunci rapat dan tidak ada yang terbuka. Baby cam itu baru dipasang sekitar sebulan sebelum kejadian itu. Jadi pasangan suami istri ini berpikir kalau mungkin saja orang ini sudah tinggal di rumah mereka sebelum baby cam ini ada. Beruntungnya setelah kejadian itu mereka baik-baik saja dan orang asing itu sama sekali tidak melukai mereka. Karena mungkin saja ketika orang asing ini mengendap-endap ke dalam kamarnya, kemudian pemilik rumah tersebut terbangun, pemilik rumah ini bisa terancam keselamatannya. Atau yang terburuk mungkin bayinya. So gue harap dari kejadian ini kalian semua yang nonton video ini bisa belajar. Dan gue harap kalian hati-hati, be careful guys. Karena gue juga sempat beberapa kali lihat video-video seperti ini yang pemilik rumahnya sama sekali tidak menyadari kalau misalkan mereka di rumah itu sama sekali tidak tinggal sendirian. ada orang asing yang selama berbulan-bulan tinggal di dalam rumah itu yang tidak mereka sadari. So pastikan kalau misalkan kalian keluar atau kalian sedang beristirahat di dalam rumah, pastikan semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat guys. Supaya gak ada orang asing atau orang-orang yang bermaksud jahat masuk ke dalam rumah kalian. Oke guys, di video kali ini gue bakal kasih satu bonus video rekaman baby cam lagi yang gak kalah mengerikan. Di video ini ada seorang pencuri yang terekam oleh kamera baby cam. Ketika dia sedang mencoba untuk mencuri di sebuah apartemen yang berada di lantai 6 di Riverdale, Amerika Serikat. Pencuri itu berhasil masuk melalui tangga darurat yang biasanya dipakai kalau terjadi kebakaran. Dan masuk melalui pintu jendela yang kondisinya pada saat itu terbuka. Pencuri itu sempat mudar mandi di dalam kamar bayi selama beberapa menit. Dan di kamar itu ada seorang bayi yang masih berusia 2 bulan yang pada saat itu sedang terdibuk bulas. Walaupun dia tidak berhasil mencuri apapun dari situ, tapi kayaknya pencuri itu gak menyerah gitu aja. Setelah keluar dari kamar itu, dia malah masuk kembali ke apartemen yang ada di bawahnya. Dan dari situ dia berhasil mengambil sepeda, perhiasan, dan sebuah tas ransom. Wah ini serem banget sih. Untungnya adik bayinya gak diapa-apain ya guys. By the way, kejadian yang barusan itu terjadi jam 8 malam. Dan harusnya masih banyak orang yang mudar mandi di jalan dan di sekitar apartemen itu. Tapi namanya juga maling, selama ada kesempatan, pasti dia sikat guys. So buat kalian semua yang ada di luar sana, kalau misalkan kalian tinggal di rumah, buat kalian yang ngekos juga, please jangan lupa buat kunci pintu dan jadela kalian, kalau misalkan kalian berpergian atau kalian sedang istirahat di rumah. Supaya gak kejadian seperti video-video yang tadi. Oke guys, itu tadi 3 rekaman video babycam yang paling mengerikan. So video mana nih yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Please kasih tau gue di komen di bawah. As always guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kalian dapat notifikasi ketika aku update video baru. Dan follow juga Instagram aku di atapnometravel untuk dapatin update-update seluruh lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today, and see you guys in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax